Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPR RI, fraksi PDIP Masinton Pasaribu menegaskan bahwa partainya akan tetap mendaftarkan pasangan calon kepala daerah, Cakada, ke KPU pada 27 Agustus mendatang. PDIP tidak akan memedulikan revisi U Pilkada yang disahkan balik DPR, melainkan akan patuh pada putusan MK. Jika partainya mengusung Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta, Masinton meminta masyarakat untuk mengawalnya saat pendaftaran ke KPU Jakarta. Yang sudah diputuskan oleh MK, silahkan gunakan. Jangan mau ikut aturan yang dirubah-rubah untuk kepentingan penguasa hari ini. Insya Allah ada Anies. Jadi nanti, biar tanggal 27, jika PDI Perjuangan mencalonkan Pak Anies Baswedan, kita kawal beramai-ramai ke KPU Jakarta. Kita gunakan putusan Mahkamah Konstitusi, biarlah rakyat menjadi saksi untuk memperjuangkan demokrasi yang tidak dibunuh oleh kekuasaan hari ini. Kita tahu semua apa proses dibalik di DPRR ini yang disampaikan oleh pemerintah dengan sangat cepat merespon putusan MK itu berbanding terbalik ketika putusan MK tahun nomor 90 2013 lalu. Pemerintah dengan putusan MK 60 2024 ini sangat cepat merespon bersama dengan DPR balik. Dan kita tahu ya, pembahasan hari ini itu diperuntukkan untuk siapa kita semua sudah tahu lah. Teman-teman media juga sudah tahu. Ya, dimana tadi dipertegas, syarat pendaptaran, syarat usia pada saat pelantikan. Seperti itu.